Siapa yang gak kenal sama sosok ini? Ya, Ferdi Sambo, otak pembunuhan Brigadir Yosua. Aksi itu dilakukan bersama sang istri, Putri Chandrawati, Sopir Kuat Maruf, Ajudan Ricky Rizal, serta Richard Eliezer. Bisa dibilang mayoritas warganet benci sama mereka, kecuali dengan Eliezer yang dipuja. Gak cuma kebencian, muncul pula rumor aneh-aneh sepanjang kasus ini berjalan. Ada kabar soal ini, kemudian ini. Lalu, ini yang gak kalah panas. Di pengadilan, Sambo difonis mati, jauh di atas tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup. Demikian juga dengan tiga rekannya yang difonis di atas tuntutan jaksa. Fonis itu pun sejalan dengan ekspektasi publik yang menekankan hukuman tertinggi untuk para terdakwa. Sementara Eliezer, difonis satu setengah tahun penjara. Adakah kemungkinan tekanan publik memengaruhi hasil persidangan Sambo? Beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap Almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi. Melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan. Melakukan LGBT. Memiliki banker yang penuh dengan uang. Sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua yang kesemuanya adalah tidak benar. Itu tadi bagian dari Play Doh Sambo. Intinya banyak omongan negatif soal dirinya. Rentetan sentimen ke Sambo bisa ditelusuri sejak awal kasus. Terutama di kanal media sosial. Soal orientasi seksualnya misal bisa mudah ditemukan dengan varian kata kunci penelusuran. Demikian dengan kabar perselingkuhan antara Kuat Maruf dengan Putri. Padahal enggak ada konfirmasi yang membenarkannya. Sentimen kepada Sambo dan rekan-rekannya bermuara pada dua platform. Pertama media sosial. Kalau mau lebih spesifik lagi TikTok dan Twitter yang masif dipakai. Per Januari 2023 Indonesia ada di peringkat kedua pengguna TikTok terbanyak di dunia. Gimana kalau Twitter? Peringkat lima secara global. Masifnya pengguna Twitter dan TikTok di Indonesia membuka peluang pertukaran informasi dan rumor terjadi secara cepat. Saluran kedua yakni media daring yang berlomba mencari trafik lewat Sambo dengan berita seaneh mungkin tanpa bisa memastikan kebenarannya. Ini disebut memunculkan penggiringan opini dan penghakiman digital. Yang memang tidak fair kalau saya katakan karena itu memang apa ya belum terbukti kalau ada isu seperti itu. Ya ada beberapa memang orsat seperti isu LGBT kemudian apa namanya ya tuduhan seling dan sebagainya. Itu tadi Maulida penulis dan peneliti yang fokus dengan isu budaya dan media. Ia menambahkan bahwa sebetulnya sentimen ini punya dasar lebih luas. kekecewaan terhadap institusi kepolisian. Kalau kita melihat adanya apa ya bukan ya bisa dibilang represi juga bisa dibilang ketidakpuasan publik terhadap pelayanan atau penegakan hukum gitu ya. Dari mulai yang kalau misalnya yang paling panas itu kan yang saya lihat tadi yang kepolisian Luhu Timur kemudian ditutup lagi dengan peristiwa seorang perempuan yang bunuh diri karena juga salah satunya yang mengkaitkan dengan laporan polisi. Jadi kalau misalnya kita melihat misalkan hashtag percuma lapor polisi saja disitu kita lihat kemarahan publik ada di ruang situ ada di kanal situ. Sentimen publik Kian menghajar Sambo disaat mereka punya sosok lain yang dieluk-elukan dianggap pahlawan Richard Eliezer Pudiang Lumiu Namanya Kian Melejit pendukungnya bertebaran di mana-mana mulai dari anak muda sampai emak-emak TikTok jadi platform utama para penggemar Eliezer Salah satu fanbase di TikTok bahkan punya 93.000 pengikut Di dunia nyata para fans ini menamakan dirinya Ichat Lovers dan Ichat Angels Mereka rajin datang ke pengadilan dan gak jarang bikin keramaian Pemandangan itu melahirkan tanda tanya sebab tangannya turut mengambil nyawa Joshua Richard mendapatkan image jujur karena mengambil peran sebagai Justice Collaborator Selanjutnya ia makin dapat respect setelah keluarga Joshua memaafkannya Bagi publik Eliezer adalah simbol perlawanan dari bawah ke elit tergambarkan lewat Sambo yang dipandang kerap menyusahkan orang-orang Media sangat berperan untuk membentuk pribadi Eliezer yang sebelumnya kita tahu kita tidak tahu siapa si Eliezer ini karena ada mediatisasi media baik itu di kanal-kanal Youtube di kanal-kanal TikTok kemudian sosial media yang lainnya yang akhirnya membuat image ini yang awalnya orang biasa menjadi salah kita sudah sangat dipengaruhi memang momennya sangat pas momen ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian ternyata ada kok sosok polisi yang hanya bisa dikatakan jujur yang sama ini mereka katakan tidak jujur sosok polisi yang dikatakan jujur atau image yang dibangun di media ini seorang Eliezer ini yang kemudian diselebrasi kalau saya lihat diselebrasi dikorifitasi yang akhirnya membuat Richard ini sebagai selebritas itu sendiri apakah orang Indonesia ini banyakan masyarakatnya dari menengah ke atas saya rasa tidak banyak tapi Eliezer itu representasi dari audiens itu sendiri riset bilang tekanan publik mampu mempersuasi putusan hakim ahli hukum pidana dari UMJ Kairul Huda mengatakan kepada kami bahwa vonis hakim dalam kasus sambo tidak luput dari tekanan dan opini publik hakim katanya dianjurkan untuk mendengar opini publik sejauh mana proses mendengarkan itulah yang mesti dijaga ini lantaran hakim punya kekuasaan yang tidak bisa diintervensi sama siapapun itu terlihat bahwa hakim tidak dengan lengkap mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa pembunuhan ini bisa terjadi hakim cuma mengatakan bahwa ada satu perbuatan atau sikap dari korban yang menimbulkan sakit hati yang mendalam dari dari ibu putri tetapi apa sikap dan perbuatan korban ini sama sekali tidak terungkap perbuatannya apa dan ini menunjukkan bahwa kalau hakim itu mengikuti fakta persidangan mestinya dia tidak mengambil keputusan yang ultra petita tapi karena dia mengikuti maunya masyarakat apa yang tertuang di media masa apa yang tertuang di media sosial bahkan dalam banyak hal menurut saya mengikuti maunya pemerintah ini yang patut disayangkan sehingga kemudian keputusan itu diambil secara tidak sempurna dan potensial untuk bisa dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi kalau memang dianggap keputusan itu diambil dengan pertimbangan yang tidak cermat soal pemerintah Kairul mencontohkan Mahfud MD yang dinilai terlalu dalam terjun di dalam kasus sambung saya menyayangkan gitu ya sikap pemerintah melalui tantuan mentopul hukam yang kerap kali masuk ke dalam masalah-masalah substansi sehingga kemudian menimbulkan spekulasi terakhir yang menimbulkan spekulasi adalah adanya gerakan bawah tanah dan sebagian kalau memang tidak ada kenapa tidak ditangkap jadi ada penggiringan opini yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik yang diadresat kepada publik sehingga kemudian publik berspekulasi termasuk diantaranya problem dugaan kesusilaan kemarahan masyarakat terhadap institusi kepolisian terwakili lewat telunjuk yang diarahkan ke sambung kasus dan persidangannya yang berjalan intens sejak tahun kemarin memperlihatkan betapa bandul negatif senantiasa menuju ke arahnya tapi KRL mengingatkan bahwa ada lubangnya mesti ditambal dari persidangan sambung jadi kasus ini dijadikan entry point untuk memperbaiki citra pengadilan jadi gitu saya menyimpulkannya mengapa? karena jelas melampaui tutupan karena kalau normal-normal saja dia saya sebutkan ada berapa putusan pembunuhan berencana yang melampaui tutupan ada berapa ratus ribu pembunuhan berencana di Indonesia gak lebih dari sepuluh mungkin mungkin saya aja tak pernah nemukan gitu loh suasana pengadilan kita sedang tidak bagus rakyat lagi marah sama pengadilan Pak Sambo salah dia harus dihukum tetapi apakah hukuman mati adalah hukuman yang adil buat dia? menurut saya tidak kan gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati